Hai masih di Borgol bersama saya Bang Jek Hai nah ini perkara gugatan hubungan industrial dengan pengugat Husin Gideon melawan PT hutan alam lestari atau PT hal yang kemarin telah diputuskan oleh Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Jambi ini padu Selasa 10 Oktober 2022 kemarin langsung kita pantau nih kita tengok di pantauan Bang Jek dalam putusan terkait eksepsi Majelis Hakim diketuai Romi Sinatria menolak seluruh eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam Amar putusan menyatakan hubungan penggugat dan PT hal terputus pada Agustus 2011 menghukum tergugat membayar hak penggugat sebesar 1 juta 28 ribu rupiah menanggapi putusan tersebut kuasa hukum PT hal Ferdian Sutanto mengatakan Majelis Hakim mengabulkan gugatan hanya sebagian dikarenakan status karyawan yang diakui dari 2010 sampai 2022 tidak tepat perkara 14 tadi dikarenakan gugatan dikarenakan sebagian jadi yang mengatakan bahwa dia adalah karyawan dari 2010 sampai 2022 itu tidak tepat sehingga diakui Majelis adalah 4 bulan jadi ya kami nanti akan sampaikan kepada prinsipa kami bagaimana sikapnya apakah menerima atau bagaimana gitu kan tapi yang gua juga sebarang bahwa ya adalah dia kan mengaku dari 2010 sampai 2022 adalah karyawan nah itu tidak tepat yang dihitung yang dihitung adalah dari di 2011 di sisi lain pihak penggugat merasa kecewa atas putusan Hakim Rizky Leonanto kuasa hukum penggugat menyebutkan bahwa pertimbangan Hakim memutuskan 4 bulan tersebut dikarenakan pada tahun 2011 Husin diangkat sebagai direktur tetapi di tahun 2015 nama Husin sudah tidak ada di akta dirinya mengatakan ada keanehan dari putusan Majelis yang tidak menghitung masa kerja tersebut untuk 14 tadi sudah dibacakan putusannya jujur saya sangat kecewa kenapa kecewanya yang dihitung hanya 4 bulan tadi Hakim membacakan pertimbangannya adalah pada tahun 2011 di bulan Agustus si penggugat ini sudah diangkat sebagai direktur okelah diangkat dikatakan sebagai direktur tetapi di tahun 2015 namanya itu sudah tidak ada di akta tapi kenyatanya apa? dari Majelis pun tidak ada menghitung masa kerjanya itu apa maksudnya ini? ada keanehan di situ? Iqbal Cek TV melaporkan